Ikinkan saya untuk presentasi tentang prinsip-prinsip hemodialisis. Nanti kita diskusi pertama yang ringan-ringan saja. Kalau kita lihat tentang hemodialisis, kita lihat sejarahnya itu sudah mulai sejak tahun 1861 oleh Thomas Graham pertama kali menggambarkan proses difusi. Kemudian 1913, John Abel mengembangkan gijal buatan. 1924, khas itu merupakan manusia pertama yang didialisis. Ini cukup besar alatnya, ginjal buatan dari John Abel. Ini juga Wilkow, mesendialisis berbentuk drum. Ini cukup besar, bayangkan kalau itu terjadi sekarang. Dan 1948, ada Kolf Brickman, mesendialisis digunakan pada perang Korea. Tahun 1960, Skripner mengembangkan A.V. Paskulernya, bagaimana dia bisa mengembangkan Sean, kemudian Simino, itu yang sering dikatakan James Simino, Grecia, mengembangkan internal A.V. fistula. Jadi inilah riwayatnya. Nah, ke depan, ke depan itu ada yang disebut sebagai wearable artificial kidney. Jadi orang bisa jalan-jalan dengan membawa alat dialisisnya. Bahkan sekarang sedang dirumuskan seperti ini. Jadi seperti rompi peluru saja, tetapi prosesnya akan berjalan terus untuk dilakukan hemodialisis. Jadi bagaimana teknologi telah mengembangkan dialisis ini semakin lama, semakin baik. Kalau kita lihat mengenai terapi penjanti ginjal, itu adalah usaha pengambil alihan fungsi ginjal yang telah menurun dengan ginjal buatan yang disebut sebagai dialiser dengan teknik dialisis atau hemofiltrasi. Namun demikian, sampai saat ini, dialisis ini hanya mengganti fungsi eksresi. Jadi dia hanya bisa meneluarkan cairan, meneluarkan racun-racun uremik toksin, tapi tidak fungsi endokrin. Poliskop itu tetap pasien-pasien dialisis harus dilakukan terapi endokrin seperti erythropoietin, kemudian penatrasanaan yang lainnya. Kemudian kalau membagi dua, ada yang terbatas, yaitu 6-12 jam dan kontinus berkesinambungan. Salah satunya adalah CRRT dan juga CAPD. Prinsip dialisis ini dibagi dua. Yang pertama, difusi. Yang kedua, ultrafiltrasi. Difusi itu biasanya kita mengeluarkan solut yang kalium, urium akan berpindah dari darah ke dialisat. Ini sistemnya adalah perbedaan konsentrasi saja. Sedangkan ultrafiltrasi adalah translokasi molekul air melalui mempermiabel akibat perbedaan tekanan. Jadi tekanan ditingkatkan sehingga air akan keluar. Ini kira-kira gambarannya. Yang di atas, yang pertama ini adalah difusi. Solusi yang otomatis, yang lebih rendah itu akan dimasukkan. Jadi urium proteinin bisa berpindah ke dialisat. Sedangkan ultrafiltrasi, itu dengan adanya tekanan krostatik, airnya akan dikeluarkan ke dialisat. Ini adalah dialisat yang sangat penting. Jadi begitu besarnya alatnya, tapi yang bekerja itu sebetulnya hanyalah dialisat ini. Sedangkan yang lain adalah pengatur. Pengatur cairan, pengatur waktu, kemudian mengurangi udara yang masuk, dan lain-lain. Jadi disinilah proses yang terjadi, yang disebut sebagai counter current, berlain arah, dari komponen darah, ini ke komponen dialisat, akhirnya pasien dimasukkan ke sini, dialisatnya masuk, kemudian keluar lagi. Inilah sehingga beberapa kimia seperti kreatinin, fosfat, urea, fosfat, kalium, itu bisa dikeluarkan. Sedangkan hemofiltrasi, yang terjadi adalah lebih banyak tekanannya, sehingga H2O-nya yang keluar, jadi cairannya yang banyak keluar. Kalau kita lihat dialisat sendiri, ini terdiri dari serat-serat yang sifatnya ribuan, mungkin jutaan, yang halus mirip dengan struktur kapilar manusia, tipenya bisa selulose, kemudian selulose yang disubstitusi dan sintetik. Sekarang sebagian besar adalah yang tipe sintetik, disinilah terjadinya pertukaran atau pengeluaran dari cairan dan uremitoksin. Ini komponen dari hemodialisat dan kreaturnialisat, semuanya berupaya untuk disesuaikan komposisi dalam darah, dan disini bisa kita atur. Jadi kalau pasien-pasien dengan hipernatremi, biasanya sodiumnya akan diturunkan. Kalau dia hiponatremi, ini juga bisa dimainkan. Seperti itu termasuk juga potasium, klasium, magnesium, dan bicarbonat. Ini adalah gambar struktur dialisis. Ini mungkin bagi para sejawat yang tidak rutin di ruang hadi, ini dapat kita lihat. Sebetulnya yang lain itu adalah pengatur. Inilah intinya itu berada di dialiser ini. Ini pengatur tekanan vena, kemudian ini monitor dari arterial, kalau kita lihat ya. Kemudian bagaimana darah itu bisa dikeluarkan, blood pump. Kalau blood pump ini sekarang diatur dengan listrik. Sekarang malah ditambah obat-obatnya sebagai monitor tekanan darah, dan lain-lain. Kalau lampunya mati, biasanya blood pump ini diputar secara manual. ini gambarnya juga bersama. yang dibutuhkan adalah akses vaskuler. Akses vaskuler ini adalah bagaimana cara kita memasukkan dialisan ini supaya bisa berjalan ke dalam tubuh kita. Itu ada yang permanen, ada yang temporer. diantaranya adalah AV fistula, AV graft, tadi sudah dijelaskan simbino, istilah kita sehari-hari, dan juga central venous catheter. Ini kalau kita lihat AV fistula, dihubungkan antara arteri dan vena. Terlihat di sini gambarannya, arteri dan vena, AV fistula, ini graft, ini ada graft yang dimasukkan, sehingga menghubungkan antara arteri dan vena. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan tekanan di sini, sehingga aliran darah itu akan dengan mudah bisa ditarik ke dalam dialiser. Ini juga AP, A-referentus polyouthrine graft, di sini graftnya, yang ini graftnya, di sini graft, sehingga aliran di vena itu bisa lebih tinggi, kita tidak mengusuk arterinya, tapi mengusuk venanya. Sedangkan ini ada karnolasi akses vaskuler, pembuluh darah di femoralis, sepalika, dan radialis. Kemudian ada yang CDL istilahnya, lumen ganda, di femoralis, jugularis, dan subplavia. Ini tidak begitu banyak kita bahas. Contohnya di jugularis interna, di subplavia, dan di subplavia kiri. Yang juga sangat penting ditentukan adalah anti-kogulan, karena tanpa anti-kogulan, maka darah yang kita keluarkan itu akan segera membuku. Ada istilahnya kita katakan dosis inisial, sekitar 1.500-3.000, para rekan-rekan perawat ini sudah sangat ahli mengenai ini, kemudian dilanjutkan 1.000-2.500 per jam secara kontinu. Kalau ada tanda-tanda pendarahan, biasanya kita berikan dosis yang rendah, bahkan kadang-kadang yang istilahnya free heparin. dilanjutkan dosis rendah ini, kemudian yang per 30 menitnya pun itu phrasing dengan dosis yang juga rendah. Atau dapat juga diberikan pengganti heparinan dengan LWMH, yaitu low weight molecular heparin. Seperti enough heparin, kemudian yang lain-lainnya. Tidak banyak sekarang. Nah, ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan tadi pada waktu sesi pertama yang belum dapat dijawab. Kapan kita melakukan terapi pengganti ginjal atau dialisis pada pasien aki, gangguan ginjal akut? Yang pertama, kalau terdapat overload cairan, kemudian terjadi oliguri atau anuri, hiperkalemi di atas 6,5, kemudian terjadi metabolik asidosis, tanda-tanda uremia seperti perikarditis, neuropati, dan status neutral, perburukan fungsi ginjal dan indikasi akut seperti drug intoxikasi, hipotermi, dan hiperkalemi. Drug intoxikasi yang paling banyak adalah oplosan dari alkohol. Jadi tanpa memikirkan urem kretinin, fungsi ginjal, kita harus melakukan dialisis. Sedangkan untuk HD, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau laju filtrasi belum lulus sudah di bawah 5 ml per menit, itu harus dilakukan dialisis, walaupun tanpa gejala uremikum seperti anoreksia, mual, muntah, dan lekarga. Kalau dia di bawah 10, itu sudah diberikan kalau terjadi gejala-gejala uremikum dan amatrisi. Kondisi-kondisi khusus, tadi juga sudah kita jelaskan bersama. Untuk nevropati DM, biasanya laju filtrasi kumulurusnya lebih tinggi, karena dia kecenderungannya akan mengalami HD yang lebih lalu. Apa saja kontraindikasi dialisis? Yang pertama, akses vaskulernya yang tidak dapat, atau terdapat gangguan di rongga peritonium pada pasien-pasien yang akan kita lakukan CAPD, biasanya kalau akses vaskuler tidak dapat, arahnya adalah CAPD. Kalau terdapat gangguan di rongga peritonium, maka CAPD pun tidak dapat berlaku. Yang kedua, hemodinamik yang tidak stabil. Misalnya tensinya lemah atau dia shock, itu harus kita naikkan dulu. Yang ketiga, keoglupati, misalnya ada pasien-pasien dengan stroke hemorragik, itu harus lebih hati-hati, atau terjadi gangguan pendarahan, Alzheimer, kemudian dimensia, multiinfarkt, sindroma hepatorenal, ini masih kontroversi, ada yang mengajurkan, tapi ada lebih banyak yang tidak mengajurkan. Dan keganasan lanjut. Yang selanjutnya adalah dosis dan adekuasi dialisis. Nah, ini umumnya, kita melakukan dosis itu 6-8 jam setiap kali, tapi biasanya kita di sini melakukan 4-5 jam, 4 jam untuk yang 3 kali seminggu, sedangkan 5 jam, karena ini durasi HD idealnya 10-15 jam, jadi untuk pasien-pasien yang 2 kali seminggu, itu kita lakukan 5 jam. Jadi 2 kali seminggu berarti 10 jam. Kenapa kita lebih rendah frekuensinya? Karena kita sadari bahwa manusia Indonesia biasanya lebih mungil, dan biasanya lebih malas dia. Biasanya kalau sudah hampir di atas 4 jam, dia sudah minta stop. Padahal idealnya minimal seminggu itu adalah 10 jam. Ini adalah rumus adekuasi dialisis. Ini penting sekali untuk melihat bagaimana kita melakukan persepan setiap kali mau dialisis. Ini untuk logaritma. Apa saja komplikasi selama dialisis? Ini yang harus kita perhatikan dan harus kita lihat, karena kadang-kadang tanpa kita sadari, pasien mengalami hipotensi, keram otot, mual, sakit kepala, gatal, nyeri dada, dan demam atau mendigil. Yang lebih berat, tetapi jarang, adalah apa yang disebut sebagai dialisis, disepidurib syndrome, aritmia, tamponan di jantung, kendarahan intrakarnial, hemolysis, dan embolipat udara. Kalau ini terjadi, biasanya dialisisnya harus kita tunda. Ini penyebabkan beberapa penyebab dari hipotensi. Biasanya yang pertama adalah ultrafiltrasi yang selalu keras, kemudian osmolaritasnya rendah, kurang biokombalitas dengan dialisis, pengaruh obat-obatan, pengaruh otonom, karena kita ketahui bahwa pasien-pasien gagal ginjal yang DM itu, faktor neuropati otonomnya sangat tinggi, adanya pendarahan, sepsis, dan yang lain-lain. Bagaimana caranya mengatasi hipotensi intradialisis? Yang sederhana adalah posisinya kita atur, trend and birth, jadi kalau untuk bed HD yang bisa diatur, itu akan sangat mudah, kemudian diberikan challenge, bolus 0,9, biasa 100-200 cc, apakah bisa meningkatkan, turunkan ultrafiltrasi, dapat diberikan albumin, manitol, ketonik selin, misalnya 3%, dan dapat digunakan sebagai juga alternatif-alternatif yang lain. Sedangkan dialisis disequilibrium syndrome, ini biasanya terjadi pada saat awal-awal dialisis, dengan dosis yang tinggi. Jadi oleh sebab itu gejalanya sakit kepala yang hebat, mual, disorientasi, penglihatan kabur. Jadi ini salah satu kemungkinan gejalanya adalah disequilibrium syndrome, dan kalau berat, bisa sampai kejang, koma, dan kematian. Jadi oleh sebab itu, pada saat awal, pada dosis inisiasi, biasanya kita rendah saja, waktunya juga lebih sedikit, 2,5-3 jam, tarikannya juga tidak terlalu besar, sehingga terhindar dari syndrome ini. Komplikasi yang lain adalah aritmia, tadi sudah dijelaskan, pendaraan intrakronial, hemolisis, dan emboli udara. Ini yang kita takutkan, emboli udara, kalau dalam proses HD itu, tiba-tiba ada kemasukan udara. Oleh sebab itu, di mesin-mesin dialisis yang maju, yang sekarang, yang lebih modern, biasanya ada perangkap-penangkap emboli udara ini. Nah, ini nutrisi, tidak akan saya bahas lagi, karena tadi sudah panjang lebar, dibahas oleh Dr. Monica dan Dr. Ian, yang jelas, yang harus kita waspadai adalah, sebelum hemodialisis, kita membatasi protein. Kadang-kadang itu terlanjur lewat pada saat HD, padahal pada waktu HD, kita harus memberikan protein yang lebih, bahkan lebih daripada normal. Kadang-kadang pasien sudah terbiasa dengan pembatasan protein, kita sebagai dokter dan perawat lupa mengingatkan bahwa proteinnya sudah harus normal atau harus ditingkatkan. Itu yang kita harapkan, karena proses dialisis sendiri itu dapat mengeluarkan protein. Apalagi CAPD. CAPD lebih banyak keluar proteinnya, sehingga protein intakenya harus lebih tinggi. Apa saja yang harus kita monitoring? Ini kalau kita lihat, baik predialisis, yang kita harus menurutkan, kita sign, berat badan, sebelum dan sesudah, itu biasa. Kemudian tekanan darah, bagaimana jantung, apakah ada edema, akses, aksesnya bagus atau tidak, bengkak atau tidak, kemudian bagaimana laboratoriumnya, kalau memang ada pemeriksaan laboratorium sebelumnya. Dan juga jangan lupa obat-obatannya. Sedangkan selama dialisis, yang kita harus lihat, kemungkinan gejala-gejala efek santik tadi. Apakah itu hipotensi, kram, mual muntah, sakit kepala, gatal, nyeri dada, nyeri belakang, kemudian menggigil, dan dialisis disekribium. Untuk post dialisis, itu lebih banyak lagi, karena kadang-kadang pasien, jangan segera pulang, ingin segera pulang, itu kita harus observasi dulu, jangan sampai dia di jalan nanti atau di mobil, apalagi jarak ke rumahnya jauh, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama hipotensi, kemudian terjadi dehidrasi mungkin pada waktu proses HD, anemia, mungkin terjadi pendaraan, hipoalbumin, kemudian makan pada waktu dialisis, ini masih kontroversi, rata-rata pasien kita senang makan waktu dialisis, padahal itu dapat menyebabkan salah satunya adalah hipertensi. Juga pengobatan-pengobatan yang diharapkan. Ini semua gejala-gejala ini harus kita monitoring semua. Dan yang terakhir, ingin saya sampaikan, di beberapa literatur dikatakan ada yang disebut sebagai checklist, checklist daftar keselamatan pasien hemodialisis. Ini harus kita periksa waktu sign-in, waktu masuk, bagaimana identitas pasien nanti tiba-tiba salah. Ada kasus, apalagi zaman COVID ini, ada kasus pasien yang melapor ke saya bahwa keluarganya mau cuci darah. Setelah saya konfirmasi dengan dokter Adi, waktu itu, dokter Adi Permana, ternyata pasien yang akan dihadi itu bukan pasien itu, tapi pasien yang lain. Jadi betul-betul kita harus waspada, jangan sampai salah. Mencocokkan cairan dialisan dan dialiser, apakah ada indikasi baru, kita lihat bagaimana indikasi heparinnya, apakah free heparin atau yang lain, apakah ada hasil lab yang harus kita lihat, obat-obatan, itu juga harus kita perhatikan. Dan untuk pada waktu saat memulai Adi, kita lihat data pasiennya seperti apa, konfirmasi secara verbal, bagaimana kondisi pasien, identitas, lakukan pengecekan tabung darah, kemudian rencana akses vaskuler, itu apakah sudah bagus atau tidak. Dan yang terakhir, untuk setelah keluar, kita tetap harus melihat bagaimana akses vaskulernya. Apakah ada tindakan pada akses vaskuler, atau misalnya terjadi pendarahan, menuliskan tekanan darah pasien, menuliskan badan, ini sudah rutin yang kita lakukan, kemudian tinjau ulang kriteria pulang. Jangan sampai pasien mengalami jatuh pada saat pulang. Jadi dari checklist ini, nanti kita akan simpulkan berapa persen yang kita lihat. sign in-nya ada 8, sign out-nya ada 5, sedangkan sign out-nya ada 4. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit pencerahan, terutama bagi sejauh-jauh yang tidak bekerja di uang dialisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.